Sekarang ini adalah aplikasi dari trigonometri rumus kosinus untuk mengerjakan soal seperti ini Jadi kalau faktor itu hanya 2 seperti ini lebih efektif gunakan rumus kosinus Kita aplikasi dari rumus kosinus seperti ini ya Jadi rumus kosinus ya di dalam fisika itu ada 2 cara ya rumus kosinus Ya ini kita menyebutnya juga yang pertama rumus jajaran ginjang gitu aja rumus jajaran ginjang Jajaran ginjang Nanti ada juga rumus kosinus yang segitiga Nah cuman konsepnya sama Jadi kalau ada 2 faktor seperti ini ya anggap saja faktor A dan faktor B Ya kemudian kita kayak menggambar yang sejajar dengan B Itu gambar yang sejajar dengan A Nah resultan yaitu ini adalah resultan Resultan dengan cara A ditambah B ya Jadi resultan disini A ditambah B Jadi kalau A faktor A ditambah faktor B caranya gini Ya resultan ini ya adalah A ditambah B Supose ya misalnya kita punya faktor A nya seperti ini dan faktor B nya seperti ini Ya kalau faktor A nya seperti ini F1 dan faktor B nya adalah F2 Kalau di jumlah ya akan menjadi seperti ini Dengan sudut antara A dan B misalnya adalah alpha Jadi rumusnya R ya ini sama dengan A Ya R itu adalah akar dari ya A kuadrat ditambah B kuadrat plus 2AB kos teta Itu kalau jajaran genjang Ada juga variasi kedua yaitu Rumus A dan B nya itu rumus ketiga Ya taruh disini aja disini masih temennya kosong Jadi misalnya A dikurangi B Ya A dikurangi B Kalau B nya kesana min B itu kesana Nah ini adalah min B Ya ini kalau kita gini kan Nah ya dikasih garis bantu Aku pakai warna jokat aja Ini adalah A dikurangi B Ya Ini adalah A dikurangi B Karena disini adalah A Terus disini min B tuh Min B Ya ini adalah min B Ya ininya tetap A Nah A dikurangi B ini Ya jadi A dikurangi B Ya resultan dengan cara A dikurangi B ya Dalam kurung A dikurangi B Ini nanti adalah Jatuhnya nanti kayak segitiga Ya jadi Vektor yang tak gambar hitam ini Ya tak gambar hitam ini Kalau tak pindah kesini pasnya disini Nah jadi seolah-olah ya kayak ada di segitiga Ya disini Nah seperti itu Jadi A dikurangi B adalah akar Ya A kuadrat ditambah B kuadrat Minus 2 AB Kos teta Oke Jadi ini kalau dikurang Ini kalau ditambah Yang perlu dihafalkan yang ditambah saja Ya syukur-syukur yang dikurang juga hafal Lebih enak lebih cepat ya Cuman kalau dikurang ini Bisa kita dapatkan kalau kita di skate gitu loh Kalau kita skate jatuhnya sama Oke ya dengan sudutnya Antara A dan B ya tetap ini Ya kalau A dikurangi B Tapi kalau menggunakan rumus ditambah Nanti sudutnya antara sini dan sini Gitu loh Oke ya Nah Sekarang kita aplikasikan Jadi disini F1 seperti A nya F2 adalah B nya Kalau di jumlah resultannya disini Ini kita kenal dengan cara jajaran Di sini adalah resultan Efektif untuk 2 vektor Jadi ini resultan Maka resultan adalah akar dari Ya F1 kuadrat Ya ditambah F2 kuadrat Ditambah 2 F1 F2 kos teta Kita masukkan F1 nya adalah berapa? 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat Ditambah 2 kali 4 kali 4 Ya kos 60 Ya kos 60 Kos 60 ini adalah setengah loh Nah ini kos 60 nya dengan 2 nya bisa kita corek Jadi ini nanti akan menjadi 4 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 4 kuadrat ya Nah sama dengan akar dari 3 kali 4 kuadrat 4 kuadratnya keluar dari akar menjadi 4 4 akar 3 Nah jawabannya adalah yang C Oke